selamat menikmati bunga lantana, ini masih sekitar bunga lantana ya, jadi yang mau saya bagi atau bagi pengalaman tentang cara mengetek bunga lantana. langsung saja pemirsa, stack pucuk ya, ini tanahnya, tanah subur, tanah subur bisa beli di toko pertanian, media tanam, bisa subur ya, ini tanahnya. tanahnya, tanahnya halus. lalu ditaruh di cup seperti ini, yang sebelumnya cupnya saya lubangi di sini, saya lubangi tiga di samping, agak ke bawah. kenapa enggak di bawah? supaya airnya tidak habis meresap kalau disiram. jadi saat proses sungkupan, ini masih ada sisa sedikit air untuk cadangan waktu proses sungkup atau untuk selanjutnya. karena ini cupnya kecil ya, kalau lubangnya di bawah disiram, ini langsung habis. terus ini pucuknya pemirsa, pucuknya warna oranye. ini oranye di saat muda, dan nanti setelah mau rontok, ini berwarna pink, jadi warnanya oranye pink. ini mikro ya pemirsa, daunnya kecil. ini saya petik kemarin sore, dan ini pagi saya tanam. yang bagus itu penanamnya sore ya pemirsa. tapi karena sore kemarin enggak ada waktu, jadi saya tanam di pagi ini. dipotong beberapa ruas, lalu ditancapkan ya. ini basah ya pemirsa. karena tadi malam kehujanan, jadi basah seger. dihilangkan bekas bunganya. langsung aja ditancap. pemirsa, proses ini saya lakukan di atap rumah ya. untuk lokasi kami berada di Yogyakarta. seperti ini pemirsa. 1 cup bisa diisi 2, 3, atau 4 pucuk. seperti ini. jadi yang lebih cepat tumbuh itu yang pucuk masih hijau ya pemirsa. pucuk muda seperti ini. ini akan lebih cepat tumbuh. jadi nggak usah panjang-panjang ya pemirsa. segini bisa dibagi 2. ini segini bisa dibagi 2. jadi cukup 2 atau 3 ruas itu sudah bisa hidup. dihilangkan bekas bunganya. kalau ada kuncuk bunga ya dibiarkan nggak apa-apa. ini musim hujan pemirsa. jadi saat yang tepat untuk budidaya lantana. saat tepat untuk menanam. saat tepat untuk mengetek, menyangkok, memotong, pruning. itu di cuaca seperti ini sangat bagus sekali. musim hujan jadi cepat tumbuh. ini bibit-bibit kualitas bagus ya pemirsa. ranting-ranting ini. ya seperti ini pemirsa. lalu apa gunanya ini? ini air. air yang saya tetesi beberapa tetes vitamin B. lalu spray. tujuannya apa? supaya potongan-potongan ini tidak stress. spray seperti ini. lalu disungkup. sungkupnya juga pakai botol. pakai cup bekas. gelas plastik seperti ini. bukan bekas ya ini baru. sungkupnya ini juga di spray. lalu ditangkap disini. ditangkapkan. ditutup disini. dan di plaster. dan di plaster. plaster ya udah saya. plasternya pakai plaster yang. dengan aja ya. yang lebar. seperti ini. nah seperti ini. ini lalu ditaruh di tempat yang panas. setidaknya terkena sinar matahari pagi. ini contoh-contoh yang saya taruh di. yang sudah selesai. sudah beberapa hari yang lalu. saya taruh di tempat yang panas. ini terpapar sinar matahari pagi sampai siang. dan ini di atas rumah. tentunya udaranya panas. supaya apa? supaya terhindar dengan jamur. ini tanahnya sudah lembab ya pemirsa. tapi kalau misal mau disiram lagi juga. juga gak apa-apa. disiram sedikit saja. disiram dengan sedikit air saja ya pemirsa. lalu ditutup seperti ini. dan gelasnya bisa di spray. sekali atau dua kali semprotan. supaya cepat mengembun. ini kan berembun semuanya. ini baru. tadi saya buat. dan sudah kelihatan banyak embun. karena itu hasil daripada spray air tadi. seperti ini pemirsa. ini tanggal 27 Januari ya pemirsa. ini saya kasih tanggalan. nanti berapa hari bisa dibuka. bisa ikuti terus channel kami. ya 27 Januari. dan ini hasilnya pemirsa. yang sudah saya buka. dengan proses yang sama. seperti kemarin. seperti ini tadi. ini sudah saya buka. dan hasilnya ini. sudah hidup. sudah berakar. subur. ini ada lagi contoh. contoh-contoh yang sudah tumbuh. ini potongan ini dulu. cuma dua ruas ya pemirsa. jadi pendek-pendek. ini tunas yang panjang ini. muncul. pas proses disungkup. ini pemirsa. ini warna merah pantau pemirsa. oke pemirsa. eh. jadi seperti ini ya prosesnya. ini nanti akan saya lakukan. semuanya sama. seperti yang sudah saya lakukan tadi. semoga. semoga. video ini bermanfaat. dan. kurang lebihnya. mohon maaf. pemirsa. sampai disini. apabila ada pertanyaan. bisa di komentar. untuk tambahan informasi. bibit ini. kalau sudah jadi. nanti saya jual. nomor telepon. 0 8 5 6 4 3 5 3 5 2 6 1. kami berada di Bantul Yogyakarta. oke. kurang lebihnya mohon maaf. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. berat. 6station 5 6 7 3. berat sedikit. gimana. dengan lebih baik. untuk masker.